Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aysa Taurus Juli minggu kedua, ayo kita lihat apa yang terjadi di Juli minggu kedua untuk para Taurus teman-teman, kita dalam bacaan umum energi yang terjadi bisa saja vice versa maju mundur polak balik, mungkin juga gak bisa resonate dengan semua karena pengambilan energi secara umum Taurus Juli minggu kedua wah ini saya gak di rumah ya, jadi kerjanya di lantai ini abaikan jika ada suara-suara karena saya di rumah adik ya sedang acara ngumpul hari minggu belum, 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 saya belum minta Taurus Juli minggu kedua ada apa denganmu? wah Taurus ada gunung disini ini energinya wah 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 satu dua tiga tiga Taurus, beberapa dari kamu sedang mencari solusi untuk sebuah masalah disini yang sangat membingungkan kamu yang sangat membuat kamu ada burung ini mungkin agak stres juga ya ini sepertinya masalah dalam keuangan sebentar ya, saya susun oke enerjimu ya enerjimu di Juli minggu kedua disini gunung digambarkan sebagai gunung ini rintangan ya tantangan, rintangan gunung ini energinya negatif kartu siapa ini? gunung kartunya cancer ini ada beberapa tantangan atau rintangan disini ya, jadi ini enerjimu di Juli minggu kedua ingat di saat ada gunung disini ada suatu hal yang disini membuat hidupmu telah berhenti ya apakah itu dalam karir apakah itu dalam cinta yang disini saya lihat kamu sibuk mencari solusinya mungkin masalah keuangan ya, keuangan tentang kebebasan juga ikan ini menggambarkan finansial juga kebebasan oke taurus ketika ada gunung ketika ada kendala di depan kita ya jangan memandang gunung ini sebagai suatu hal yang akan menghambat kamu yang memblokir kamu tetapi disini kamu harus memandang dirimu sebagai pendaki ya kalau kamu merasa kamu adalah pendaki maka kamu akan berusaha menaklukkan gunung ini karena apa? karena gunung ini gak bisa hilang dengan sendirinya gunung ini hanya hilang hanya bisa ditaklukkan baru dia pergi ya begitu juga dengan masalah atau kendala-kendala yang kita hadapi dalam hidup taurus saya melihat ya ini mungkin kamu sedang mengalami suatu masalah mungkin terkait dengan uang ya ini kamu seperti mencari solusi ini masalah yang sangat membuat kamu bimbang yang membuat kamu nyangkut nih disini masalah ini oke saya sebentar ya saya melihat ya disini kamu melakukan berbagai cara mungkin ini ada komitmen atau ini seperti apa ya suatu hal yang wajib ya untuk mungkin hutang atau seperti apa ya apapun itu intinya disini masalah dengan uang cukup bikin stres cukup buat beban dan tekanan ya saya melihat di pertengahan minggu kamu mulai menemukan ya mulai menemukan cara-cara bagaimana ini sebaiknya apa yang harus kamu lakukan mungkin ini gambaran penyelesaian juga tentang sesuatu yang berhubungan dengan berurusan dengan uang saya melihat kamu mencari cara berbagai macam cara yang disini membuat segala hal lebih baik namun disini ada fog hati-hati ya hendaklah hendaklah disini apa ya saya bilang kamu harus memilih jalan yang benar-benar benar ya jangan sampai melakukan hal-hal yang curang karena the fog ini indikasi dari suatu hal disini tentang kecurangan oke jadi benar-benar menjaga langkah kamu ya benar-benar menjaga langkah kamu kalau dalam percintaan sama ya ini energinya gunung gunung disini sepertinya kamu juga mencari solusi untuk kalau dalam percintaan disini ada gambaran hubungan cinta yang terhambat ada kaufin juga bahkan ini ada gambaran melepaskan kaufin juga tentang hubungan rahasia ada beberapa diantara kamu intinya energi kamu negatif sekali di julie ya ingat jangan berhenti gunung bukan suatu hal yang membuat kamu harus terhenti gunung harus kamu daki biar dia selesai ceritanya harus ditaklukkan ya ingat itu taurus tetap semangat wow jadi taurus dengan energi yang negatif itu tidak perlu takut dengan melihat gambar gunung disini jangan takut justru kamu harus mempersiapkan diri kamu agar kamu mampu menyelesaikan masalah kamu 1 2 3 4 3 4 5 wah oke 1 2 3 4 5 ya lihatlah disini ya ada kebingungan sih awal-awal ada kebingungan ada kondisi yang disini ya kamu bingung terhenti stuck tapi ingat taurus kamu sudah hidup sekian lama sudah banyak pelajaran pengalaman hidup yang kamu dapatkan oke ini tentang gunung tentang kendala dalam masalah hidup sudah banyak ya kenapa kamu harus bingung dan terhenti ya disini saya lihat ada diimperor ini tentang tekat kekuatan kemampuan kamu untuk menyelesaikan apapun disini ada di tangan kamu ya jadi ayo berani dan kuat untuk juri minggu kedua apapun disini tantangan dan kendalanya ya tetaplah mengalir jangan takut mengalir aja katanya mengalir aja dengan ikhlas ya dengan berani setiap hal itu nanti akan selesai masalahnya kita harus berani dulu menghadapinya oke ya jadi teman-teman jangan bingung ayo berpikir cerdas ya tetap mengalir karena apa karena kamu sudah punya banyak pengalaman ya disini kondisi yang stuck saya lihat lalu ada seven of sweat ingat ini ya ada musang disini boleh bergerak boleh berteknik ataupun punya cara tetapi ayo diperhatikan ya jangan sampai seperti the fox the fox memakai cara yang curang ini harus diingatkan karena ini akan membawa kamu pada masalah nanti oke tetaplah memakai cara-cara yang lurus ya apapun itu pergerakan kamu tetaplah lurus intinya disini karena apa salah mengambil langkah disitu akan membuat kamu terjebak ya membuat kamu bermasalah ya jadi taurus tetap buktikan diri kamu ya saya melihat energi kamu di julie minggu kedua sedikit ada tantangan tantangan ya sedikit tuh ada yang memblokir itulah hidup ya hidup tidak selalu mulus hidup kadang ada kendala ada ujian yang harus kita apa namanya yang harus kita taklukkan yang harus kita selesaikan oke jadi di taurus tetap semangat tetap profesional tetap apa ya namanya disini karena peluang untuk pencapaian itu ada tetapi kamu harus siap dengan semua petualangan baru oke dengan semua tantangan baru bahkan kamu harus siap untuk ini coba siap untuk rasa sakit buktikan dirimu jangan takut katanya wah energi taurus agak-agak berat nih di juli minggu kedua namun ya teman-teman inilah hidup saya bilangnya hidup tidak selalu murus hidup tidak selalu anteng-anteng saja kalau hidup ini mulus saja kita akan tidak tumbuh besar hidup tidak tumbuh kalau tidak ada tantangan manusia itu tumbuh dari tantangan dan ujian dari rasa sakit oke jadi gunung ini suatu hal yang disini bikin kamu stak kamu mandek kamu terhenti oke jadi jangan menutup mata pada hambatan ini karena dia tidak akan hilang dengan sendirinya beranilah menghadapi apapun disini tunjukkan dirimu taurus teman-temanku saya Nuzidira Aysa yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe salam dari ku taurus sekian dan terima kasih daaah selamat menikmati